Sekarang giliran Moni Argan sebagai pengawat politik. Terima kasih, Bang Karni. Ya, saya melihatnya begini, Bang. Kalau misalnya kita bicara soal penundaan atau pelanjutan pilkada ini pada level diskursus, tentu ini akan ada perdebatan. Karena perspektif ini tidak ada yang mutlak benar. Semua ada plus minusnya. Tetapi kan ini kita bicara soal manajemen negara, maka harus ada keputusan yang bersifat tegas. Saya mendukung pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa pilkada harus dilanjutkan. Ada beberapa pertimbangan, meskipun juga ada kelemahan keputusan ini, tetapi kan negara harus diatur dengan keputusan yang tegas. Dan maka pilihan sementara dari pemerintah bahwa lanjutkan. Saya melihatnya begini, kalau pertama, kalau misalnya ini ditunda, saya akan yakin banget ada 86 bakal calon kepala daerah kemarin yang B1-nya dicabut kembali oleh partai dan dikasih ke orang lain, sehingga mereka tidak jadi mencalonkan diri, ini akan ngamuk, minta supaya SKKPU dibatalkan lagi, supaya ada lagi proses seleksi ulang di level partai. Nah ini akan rumit ini. Dan banyak yang akan muncul persoalan-persoalan macam itu. Ini satu hal saja. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada juga kemungkinan betul bahwa persoalan pandemi ini akan makin rumit. Tetapi untuk soal korelasi antara keputusan pemilu berlangsung atau peningkatan angka korban COVID, ini kan sebetulnya beberapa data di dunia sudah menunjukkan itu. Misalnya kita lihat stringency index, index keketatan kebijakan yang baru-baru ini diukur bulan Juli 2020 terhadap beberapa negara yang mengadakan pemilu. Misalnya di Polandia itu ternyata tingkat peralihan pemilih, jumlah pemilih itu justru meningkat dia di 13 persen. Di Singapura pun kemarin partisipasinya 96 persen, terus kemudian juga di catatan saya itu saya lihat di Korea Selatan juga ada perubahan positif di 8 persen. Dan angka COVID cuma 0,6 pada saat pelaksanaan pemilu di Korea Selatan, 0,6. Di Polandia memang 6,8. 6,8 dari mereka ukur dari 1 juta pemilih yang hadir pada saat itu. Nah terus kemudian di Montenegro juga ya, itu masih 77 persen dia punya wal betailigung, wal betailigung itu jumlah pemilih partisipasinya. Tetapi pergeserannya 3 dan masih positif. Yang negatif itu Sri Lanka, Belarus dan beberapa negara. Karena ada beberapa orang yang mungkin tidak mau ke TPS karena takut COVID. Ada penurunan 2, ada yang penurunan 3 persen jumlah pemilih dan sebagainya. Dan faktanya juga peningkatan COVID tetap terjadi meskipun kecil. Misalnya di Sri Lanka ada penurunan 2 persen pemilih, tetapi peningkatan 0,2. Di Belarus ada penurunan 3 persen, tapi peningkatannya 27. Nah ini artinya sebetulnya tidak begitu signifikan antara kebijakan pemilu tunda atau lanjut dengan meningkatnya angka korban COVID. Nah dalam situasi macam ini juga ada faktor lain, bahwa kita tidak punya satu ukuran mutlak kapan COVID ini selesai. Sementara di satu sisi ada sistem, ada negara yang harus kita lindungi dari sisi tata negaranya, nanti Bung Revli mestinya juga singgung soal itu. Bagaimana dampak terhadap tata negara kita ketika misalnya pilkada ini ditunda dan kemudian penundaannya itu pas COVID selesai 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi dan pemerintahan yang terpilih nanti hanya memerintah 1,5 tahun misalnya. Dan itu bagaimana dampaknya terhadap tata demokrasi kita dan sebagainya. Terus hal lain juga yang mau saya bilang, pilkada ini kan sebetulnya satu dari begitu banyak aktivitas rutin yang kita lakukan. Ada yang setiap hari kita lakukan, keluar rumah mencari makan. Bahkan ada yang tidak peduli protokol keamanan, karena daripada mati kelaparan lebih baik bertarung dengan virus. demi anak istri misalnya dan sebagainya. Jadi kita anggap saja ini aktivitas biasa, cuman ini sekali 5 tahun. Tetapi ada situasi yang unik, nah disitulah perlu ada sikap tindakan, ada protokol yang unik. Makanya saya mengusulkan, kalau boleh KPU bikin satu peraturan yang baru, misalnya pemilihan ini kan harus berlangsung satu hari. Dan bagaimana social distancing itu bisa dilaksanakan kalau misalnya yang datang ke TPS ada 200 orang dan harus jaga jarak, waktu matahari sudah terbenam, hari sudah malam, orang belum selesai nyoblos. Dan ini kan jadi masalah. Maka solusinya adalah menurut saya perbanyak jumlah TPS. Perbanyak jumlah TPS dan sedapat mungkin maksimal 25 orang satu TPS yang untuk memilih. Sehingga waktunya juga hemat dan kemudian ada jaga jarak di sana. Konsekuensinya keanggaran. Saya kira disitulah risiko yang harus ditanggung negara. Kemudian bahwa harus mengeluarkan anggaran untuk bisa menjamin pilkada itu berlangsung dalam satu hari. Karena tidak mungkin pemilu berlangsung dua hari. Jadi pemilihannya itu Pak Karni. Kita tahu begitu matahari tenggelam, gelap, tiba itu siluman kemana-mana dan muncul dari mana-mana. Dan di sana lah bisa voter fraud, macam-macam pencurian suara. Semua kemungkinan itu sudah jadi. Jadi pemilu pasti berlangsung pada satu hari. Tinggal bagaimana mekanisme pengatatannya itu. Saya kira itu yang paling mendasar. Cuma nanti memang perdebatannya adalah ketika ada narasi yang beberapa orang kemudian muncul dengan narasi mau membenturkan dua postulat. Ini kesehatan di satu sisi, di sisi lain demokrasi. Mana yang lebih penting? Saya kira kita tidak dihadapkan pada pilihan hitam putih. Tidak bisa. Situasi ini situasi yang kompleks. Tidak akan pernah ada hitam dan ada putih. Jadi ini selalu kita bermain di wilayah abu-abu. Dan pemerintah di sini harus mengambil sikap tegas meskipun ini area yang abu-abu. Karena tidak ada petunjuk yang mutlak. Banyak negara di awal COVID ini muncul. Persis COVID ini muncul Desember Bang Karni. Saya balik dari Amerika sudah itu Januari. Masih ada perdebatan di luar sana bahwa COVID ini hanya akan terkunci di Cina. Tidak akan meluas. Paling dia ke Taiwan dan sedikit. Ternyata setelah Januari itu meledak kemana-mana. Dan banyak pakar kemudian mengambil kesimpulan yang saya bilang jumping conclusion. Mereka bilang akan selesai Mei. Akan selesai Juni. Ketika musim panas tiba itu akan mati virusnya. Ternyata enggak juga. Dan Belanda, Inggris, dan sekarang Sweden coba menerapkan mekanisme herd immunity. Jadi mereka menerapkan kebijakan kekebalan komunitas. Artinya orang-orang diuji. Semakin banyak yang kebal, maka ketahanan terhadap virus itu tinggi. Orang-orang yang rentan terhadap virus juga akan terlindungi. Tetapi kan faktanya itu tidak menolong di banyak tempat. Meskipun di Inggris hari ini pun lockdown PSBB itu tidak berlaku nasional. Dia hanya berlaku di daerah-daerah tertentu. Artinya bahwa ada sisi suksesnya juga. Tetapi tidak signifikan. Di Belanda juga begitu. Di Belanda orang sekarang banyak yang tidak pakai masker. Tetapi sebetulnya faktanya jumlah COVID masih bertambah. Masih tidak se-fantastis di Indonesia. Nah sekali lagi setiap negara beda kebijakan. Tentu saja. Tapi setiap negara punya culture yang berbeda. Dan disinilah yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana sih sebenarnya culture kita? Kita ini kan budaya kalau orang Jawa bilang mangan orang mangan ya kumpul. Makan gak makan yang penting kumpul. Nah kita ini terbiasa dengan kumpul. Akhirnya apa? Gak pernah berpikir bahwa ini ngumpul jadi masalah. Apalagi, nah ini kalau bicara teori lagi nih Bang Karni. Saya melihat masyarakat postkolonial termasuk Indonesia. Itu cenderung melihat bahwa musuh itu harus kelihatan. Musuh harus datang dari luar dan kelihatan. Nah begitu hari ini kita bicara soal musuh yang tidak kelihatan itu virus. Orang merasa itu main-mainan. Lalu muncullah teori konspirasi. Nah tetapi bukan hanya di kita lucunya. Ketika virus ini makin kesini, makin membunuh banyak orang. Teori konspirasi makin ramai. Misalnya beberapa website di Inggris saya lihat. Di beberapa tempat mereka coba pelesetin pandemik jadi pelandemik. Dan mereka menuduh Soros misalnya disana sebagai salah satu aktor dibalik ini dalam skenario pengetatan populasi dunia misalnya. Demikianlah virus ini muncul sebagai produk dari segelintir kapitalis, kapitalis, para bankers yang ingin menguasai dunia. Tapi itu semua kan teori konspirasi. Trevor Noah misalnya di channelnya anak muda Afrika Selatan yang pindah ke Amerika itu. Setiap hari dia coba meyakinkan bahwa teori konspirasi tidak akan pernah bisa kita pegang. Karena ini teori yang meskipun sangat murah teori ini bisa dipakai siapapun. Tetapi seringkali tidak akurat. Nah maka kita berhadapan dengan kenyataan yang real bahwa virus ini membunuh. Maka dia mengkritik misalnya kemarin pidato Pak Donald Trump yang cukup rame dan banyak yang datang ada yang tidak pakai masker. Nah inilah kritik. Artinya di banyak negara gejolak yang sama dengan reaksi publik yang sama itu terjadi seperti di sini. Dan demokrasi memberi ruang bahwa kita bisa berdebat soal ini semua. Tetapi kan negara harus berlanjut dengan keputusan, dengan kebijakan, dengan peraturan. Maka saya setuju hari ini pemerintah memutuskan ayo kita lanjutkan pilkada ini. Karena kita tidak tahu ini virus selesai kapan. Tetapi dengan setatan kita lanjutkan ketat ini protokol kesehatan yang harus dikritik dan KPU juga harus siap memperbayar jumlah TPS. Dan batasi jumlah pemilih di setiap TPS. Terima kasih. Baik pemirsa sebenarnya kami juga mengundang jurubicara presiden Ali Mokhtar Gabalin. Tapi dapat kabar sore tadi beliau kurang enak badan dan batal untuk bisa hadir di sini. Dan pemirsa demokrasi itu hanya akan tegak bila uang tidak dipakai dalam politik. Imrankan Perdana Menteri Pakistan. Kita rehat sejenak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.